Berikut hasil survei elektabilitas Pilkada Banten 2024 terbaru. Cagup Ayrin Rahmi Diani punya modal popularitas yang lebih baik ketimbang rivalnya di Pilkada Banten 2024. Bagaimana dengan Cagup Andrasoni, penantang Ayrin Rahmi Diani yang serius berkontestasi di Pilkada Banten 2024? Berdasarkan hasil survei Pilkada Banten 2024, Ayrin Rahmi Diani dan Andrasoni bersaing ketat. Meski dari beberapa hasil survei Pilkada Banten 2024, Ayrin Rahmi Diani punya modal popularitas yang mengerek elektabilitasnya. Bagaimana dengan Andrasoni? Diketahui di Pilkada Banten 2024, ada dua paslon yakni satu. Nomor urut satu Ayrin Rahmi Diani Ade Sumar di paslon ini didukung dua partai politik yakni Golkar dan PDIP II. Nomor urut dua Andrasoni Ahmad Dimiati Nataku Suma paslon ini didukung sembilan partai yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PPP, PAN, Nasdem, PSI, dan Partai Garuda. Dua lembaga survei yang merilis popularitas dan elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Banten 2024 yakni Lembaga Survei Indonesia, LSI, dan Kata Data Insight Center, KIC. Ada modal ketenaran peneliti LSI, Hujoli. Per Agustus ini, survei elektabilitas tertinggi dicapai oleh bakal calon gubernur Banten, Ayrin. Rahmi Diani, menurutnya, dari berbagai survei Ayrin memang masih diunggulkan di berbagai survei. Pada berbagai survei bakal calon gubernur Banten, Ayrin Rahmi Diani menunjukkan kecenderungan unggul dibanding nama calon lainnya. Iungkap Hujoli. Hujoli mengatakan, hasil survei LSI mengungkapkan elektabilitas Ayrin melonjak hingga 77,3 persen. Hal itu tercapai ketika disimulasikan head-to-head dengan Andrasoni. Bakal calon gubernur Banten dari Partai Gerindra, sejauh ini elektabilitas Andrasoni sekitar 10 persen, dan yang belum menentukan pilihan 12,7 persen, jika simulasi berpasangan dan. Head-to-head melawan pasangan bakal calon Andrasoni Dimiyati Natakusumah dengan duet Ayrin Rahmi Diani Adesumardi, data elektabilitas pasangan ini mencapai 73,7 persen. Elektabilitas Andra Dimiyati ada di kisaran 12,2 persen, dan yang belum menentukan pilihan 14,1 persen, menurutnya. Elektabilitas dan popularitas merupakan dua modal kapital sosial mendasar dalam sistem politik elektoral. Saat ini, pada uji popularitas malah menunjukkan dominasi ketenaran Ayrin yang sangat signifikan. Iungkapnya, dari catatan, survei tersebut dilakukan pada 27 Juli hingga 4 Agustus dengan metodologi survei tatap muka. Populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang, dan menggunakan pola random sampling dengan toleransi kesalahan, marine of error, 35 persen, serta tingkat kepercayaan 95 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!